Intro Sejumlah tokoh masyarakat, adat dan tokoh agama di Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual yang sebelumnya Rukun tiba-tiba berubah menjadi tegang. Asalnya, Kepala Dusun Olas dan Nurdin melakukan pergantian mendadak atas pemurus dan imam masjid Al-Ikhuram. Masyarakat kemudian tidak terima kebijakan Kepala Dusun itu. Suasana menjadi tegang saat Kepala Dusun Lanudin melakukan pengurus dan imam di masjid Al-Ikhuram itu. Para jemaah yang hadir saat itu kemudian namuk karena tidak menerima proses pergantian imam yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Warga menilai Kepala Dusun tidak berhak mengganti imam masjid Al-Ikhuram alas. Karena menurut mereka, penangkatan dan pemerhentian imam itu ada mekanisme. Yakni harus dilakukan secara adat dan tradisi Dusun Lanudin. Kasisi imam masjid ini bukan diisahkan oleh pemerintah, tidak. Kepala ini kan diisahkan dengan tanpa siri adat. Secara aturan adat, beta belum kembali, beta belum turun. Karena tanpa siri adat ini beta belum kembalikan. Ketorong punya keinginan untuk negeri ini baik. Tapi kalau memang mereka tidak mau ya sudah, Pak Imam. Dari saya sebagai masyarakat juga menginginkan supaya kampung ini kondisif, aman, alangkah baiknya dua-dua diberhentikan supaya kita bisa memilih Kepala Dusun yang baru. Kalau memang itu yang kami inginkan, karena itu solusi yang terbaik. Pantauan Maluku News TV Jumat siang, kondisi keamanan di Dusun Olas cukup kondusif. Masyarakat pun terlihat melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasa. Warga berharap aktivitas di masjid jangan sampai digiring ke wilayah politik, sehingga warga bisa beribadah dengan tenang. Suasana di Dusun Olas saat ini dalam kondisi aman. Bahkan kami mendapat laporan dari beberapa warga masyarakat, kalau tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat di Dusun Olas saat ini lagi mencari jalan bagaimana untuk menengdamaikan kedua kubu, yaitu kubu Bapak Imam dan kubu Kepala Dusun Olas. Saya Yasmin Bali melaporkan langsung dari Dusun Olas.